Tempo dulu, ibu kita di rumah menjaga rumah dan anak-anaknya, sedangkan ayah keluar rumah mencari nafkah. Ayah pergi setelah matahari terbit dan pulang sebelum matahari terbenam. Walau anaknya sepuluh, tapi memiliki rumah yang nyaman dan halaman yang luas. Bahkan ada yang memiliki tanah perkebunan dan anak-anaknya bisa sekolah semuanya. Jema modern, suami istri berangkat kerja subuh-subuh, dan pulang ke rumah malam hari tapi rumahnya kecil dan tak memiliki halaman. Lalu takut memiliki banyak anak karena punya mindset banyak anak, banyak biaya. Tempo dulu, orang tua kita hidup tanpa banyak alat bantu, tapi tetap tenang menjalani hidupnya. Sementara kita penuh dengan alat bantu seperti mobil, HP, alat masak, AC, mesin cuci, dan alat-alat lainnya, tapi malah makin memperumit hidup karena jadi banyak yang mau dibeli. Saking rumitnya sampai-sampai kita tidak sempat menikmati hidup ini, karena semuanya dilakukan terburu-buru. Kerja terburu-buru, pulang terburu-buru, makan juga terburu-buru, sampai ibadah berdoa juga terburu-buru. Hanya mati yang tidak seorang pun mau terburu-buru. Kita takut memberi karena takut kekurangan. Kita takut dipecat hingga berani melewatkan ibadah. Sementara Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kita rejeki. Saya berharap semua ini tidak terjadi pada kita. Sebab itu, aturlah waktu kita dengan baik. Ada waktu untuk Tuhan yang artinya ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk orang tua, berbaktilah. Ada waktu untuk anak istri, utamakan mereka. Ada waktu untuk saudara, jagalah silah turami. Ada waktu untuk sahabat, bantu mereka untuk berubah. Ada waktu untuk diri sendiri, olahraga, jalan-jalan. Ada waktu untuk istirahat, tidur yang nyenyak. Ada waktu untuk bisnis, fokus besarkan mitra bisnis. Hidup mesti seimbang, karena hidup hanya sekali, hiduplah dengan sebaik-baiknya.